Pemirsa, seorang pria dihakimi dan diikat warga karena terpergok mencuri di kamar kontrakan di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku ini sempat menggasak uang senilai 600 ribu rupiah dari dalam kamar. Warga mengamankan seorang pelaku pencurian usai beraksi di Resawana, Herang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang geram dengan aksi pencurian ini sengaja mengikat pelaku dengan tambang agar tidak kabur. Aksi pencurian bermula saat pelaku bermoncengan dengan rekannya menggunakan motor. Tiba di lokasi pelaku beraksi dengan membuka kamar kontrakan menggunakan kunci serep. Pelaku sempat menggasak uang senilai 600 ribu rupiah dari dalam kamar. Saat berkeliling, pelaku pun terlihat oleh warga hingga diteraki dan ditangkap. Dia ternyata bahwa kunci serep, Pak. Ada enam kunci serepnya. Udah seserahin gak akan taruh polisi sebagai barang buktinya. Berarti dia spesialis ini ya? Spesialis, kata polisi juga dia udah keluar masuk. Oh, RCDB. Jadi udah beberapa kali keluar, keluar masuk penjara, kasusnya kayak begitu. Ini orang inilah di orang ini lagi gak akan. Pelaku di gelandang ke Polsek Gunung Putri untuk diperiksa. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti. Enam kunci serep. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Subriyata News melaporkan. Seorang pengedan narkoba terjun ke kolam saat kabur dari sergapan polisi di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sempat membantah memiliki narkoba. Namun paket ganjak ring terbungkus plastik tiba-tiba mengapung di kolam di samping tersangka. Polisi melakukan pengejaran terhadap ISA. 21 tahun tersangka pengedaran narkoba yang kabur saat disergap di pinggir jalan Mangkuto Ameh, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tak mau ditangkap, pesangka nekat terjun ke kolam sambil membuang barang bukti. Polisi yang mengapung kolam akhirnya mengamankan tersangka. Saat diinterogasi, pesangka membantah memiliki narkoba. Namun sebuah bungkusan plastik tiba-tiba mengapung dari dalam kolam yang berisi ganja kering. Polisi yang menyisir di sekitar lokasi berhasil menemukan empat paket ganja lainnya. Saat melakukan pengembangan, polisi menggedah sebuah pondok dekat kolam pemancingan dan menemukan bungkusan plastik berisi sembilan paket kecil ganja. Mengamankan sedang berjalan di pinggir jalan, kemudian tersangka lari, lari ke kolam, kemudian kami berhasil mengamankan tersangka di dalam kolam. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan sementara tersangka dan barang bukti dibawa ke Maporesta Bukit Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Mayusi Kumbang melaporkan.